Silahkan kabaim. Nurul, dengarkan baik-baik ya dan perhatikan dengan benar agar kamu mendapatkan rahmat. Walaya huddu ala ku'anil miskin, wawailin sallin, allabinam al-sawatim sahum. Khala. Sadaqallahulazim. Ahmad, dengarkan baik-baik ya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim wa ma'adraka marhutamah narullahi lmuqadah alaqitahtolim ala al-aqidah. Sadaqallahulazim. Ahzal. Zaki, dengarkan baik-baik ya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Tumma kalla sawba ta'alamun. Kalla law ta'alamun ilmal yaqin. Latarukunnal jahin. Kalla sawba ta'alamun. Alhamdulillah. 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 Dibiasakan dari skesil ini, bagus ya? Iya, iya. Zaki. Waduh, Abi hebat loh Abi. Skesil ini udah diajarkan tepat waktu. Khususnya tepat waktu dalam sholat ya. Subhanallah. Bilang makasih sama Abi. Terima kasih. Waduh, Subhanallah. Silahkan Abi. Tadi ada ayat yang dibaca tentang neraka. Bahwa diantara sifat neraka itu adalah tidak pernah padam. Begitu dia melihat calon penghuninya. Langsung dia menyambut dan langsung menyambar ke ujung jantungnya. Kak Irfan, Kak Irfan pernah enggak terpukul ulu hati? Sakit? Pernah, pas lagi putusin cinta, sakit. Itu namanya sakit hati. Apa-apa? Ada papan tulis itu. Papan tulis itu tadi tulisannya apa? Nuru mau pipis. Nuru mau pipis, Nuru mau pipis. Benar. Tidak apa-apa Abi ya. Nuru ke toilet dulu ya. Ya. Makasih ya, Zaki ya. Lanjut Abi. Jadi, para ulamak tafsir mengatakan. Kenapa ke ulu hati yang disambar oleh neraka? Karena di dalamnya berkumpul semua penyakit hati. Kesombongan, dengki, hasut. Maka langsung disambut oleh neraka dengan sambaran yang dahsyat itu. Dan langsung ke ulu hati itu. Sambil nunggu-nunggu ke toilet. Eh, Ahmad. Ahmad, sini barang siapa itu? Abi. Barang Abi ya. Uminya di sana? Di Sulawesi? Di Sulawesi. Tidak ikut ke Jakarta? Tidak. Mudah-mudahan nanti di event nasionalnya nanti itu. Karena Uminya juga Hafizoh. Alhamdulillah. Subhanallah. Uminya Hafizoh. Alhamdulillah. Abi juga Hafizh juga. Insya Allah. Sedikit. Wah, subhanallah. Abi, tapi maaf. Saya mau konfirmasi sedikit saja. Benarkah Umi ada sedikit gangguan di matanya? Allah, 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 kesimpulan sederhananya Kak Yirvan, medis mengatakan ini bawaan, genetika katanya. Penglihatannya berkurangkah? Sekilas kalau dilihat orang normal, boleh dibilang kalau sekarang kita melihat di tempat yang terang ini hanya berupa bayang-bayang. Makanya kalau kami berjalan, keluar berjalan harus bergandengan tangan. Istri saya adalah tanggung jawab saya, belahan hidup saya yang harus saya jaga, manakala saya berjalan keluar. Betul sekali, Abi. Setuju sekali, Abi. Bola mata boleh terganggu, Abi. Tapi insya Allah mata hati Umi masih terang benderang. Dan mungkin sekarang Umi pandangannya kabur. Tapi insya Allah di surga kelak, anaknya ini akan memberikan makwata, bercahaya, lebih bercahaya dari matahari sekalipun. Insya Allah ya. Amatmu mendoakan Umi? Amatmu. Boleh. Yuk. Ya Allah. Kasih melihat matanya Umi. Amin. Dan kasih juara satu di... Juara satu di mata Allah? Ya. Ya? Ya. Juara satu di mata Allah. Amin. Pengen bikin Umi bangga ya kamu ya? Teman. Umi sudah bangga banget. Pasti Abi juga. Tunggu ke Abinya deh. Amin. 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 Kamu hebat luar biasa, anak berbakti. Bagaimana anak Anda? Ternyata ini anak saya yang muncul. Udah? Udah. Udah? Kamu di sini tahu? Kamu dari mana? Dari mana sih? Tahu nggak? Udah selesai? Pinter. Ngomong dulu. Lega? Lega. Kalau udah lega senyum dong. Senyum. Oke deh. Ini dia tim kedua. Boleh tepuk tangan untuk Nurul Ahmad Zaki. Abi terima kasih ceritanya ya Abi. Kita doakan mudah-mudahan Umi cepat mendapatkan kesembuhan dan penyakitnya di anak Allah ya. Amin. Amin. Insya Allah amin. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ke belakang bangung. Sampai ketemu lagi nanti ya.